Demonstrasi anti-rasismo di Amerika merembet ke Inggris Uniknya, di Bristol tanggal 7 Juni 2020 Para pendemo mengekspresikan kegeraman dengan merobohkan patung Edward Colston Yang telah berdiri selama 125 tahun Setelah terkapar, patung itu didengkul lehernya Menirukan gerak polisi kulit putih Amrik saat menengkul George Floyd yang berkulit hitam Mengapa patung anggota parlemen yang dermawan itu dijatuhkan, dipermalukan, digelundungkan, dan dijeburkan ke dermaga? Kita akan mengulasnya Namun sebelumnya, coba kita lihat Ternyata orang-orang barat terbiasa mengungkapkan kejengkelannya dengan merusak patung Misalnya, tanggal 14 Agustus 2017 Monumen Prajurit Konfederasi di Durham Amerika Juga ditumbangkan oleh sekelompok anti-rasis dan anti-fasis Patung yang telah berdiri sejak tahun 1924 itu ada di depan gedung pengadilan Peristiwa yang masih diingat dunia adalah perlopohan patung Presiden Irak Saddam Hussein 9 April 2003 Ini sebagai tanda pendudukan Amerika Serikat di negeri Muslim 1001 malam itu Tidak bahen-bahen, monumen yang berlokasi di Virgo Square Baghdad itu Diambrukkan oleh para tentara Amerika dengan alat berat Agar terkesan didukung warga setempat Amerika mengumpulkan beberapa orang oposisi Untuk bersorak-sorai setelah patung setinggi 12 meter itu menyentuh tanah Peristiwa itu mirip dengan pengerusakan patung suku Aztek Pada abad ke-16 saat bangsa Spanyol mulai menjajah suku asli Meksiko Demikian juga ketika komunisme berkuasa di Uni Soviet Patung Yesus dan tokoh lain yang dianggap suci oleh orang-orang Kristen Direbohkan pemerintah Bahkan gerecanya juga dilumat Tapi sebaliknya ketika Uni Soviet hubar Banyak patung Lenin direbohkan dengan gegap gemplita Saat itu sekitar 200 ribu masa turun ke jalan Mengobrak Abrek Ibu Kota Kyiv Mereka merobohkan dan menghancurkan patung tokoh komunis Rusia Vladimir Lenin Dengan godam pada 8 Desember 2013 Lenin dinilai sebagai lambang kebencian warga Ukraina terhadap komunis Berbagai pengacuran patung tadi Dilandasi semangat perlawanan secara simbolik oleh para destroyer Patung itu dianggap sebagai simbol lawan yang mesti dihajar Memang patung tertinggi di Amerika Serikat Yaitu Liberty Masih berdiri kokoh di pelabuhan New York Namun kehancuran patung setinggi 93 meter itu Telah menginspirasi berbagai karya seni Dari film hingga kartun opini Di tahun 1933 Sutradara Felix Iveis telah membuat film berjudul Deluge Yang menggambarkan Liberty tenggelam dalam tsunami raksasa Tema serupa juga digunakan pada film Deep Impact tahun 1998 Dan movie The Day After Tomorrow tahun 2004 Kehancuran patung Liberty pada film itu Tidak disebabkan simbolisme demonstrasi masa Tetapi bencana alam Kehancurannya pada film Cloverfield malah karena monster Kehancuran monumen yang punya nama resmi Liberty Enlightening the World Atau Kebebasan Menerangi Dunia Sebagai simbol kehancuran Amerika Dibuat oleh Ahmad Antawilnya Ketika saya wawancarai Kartunis Indonesia ini menyatakan 2003 Irak diinvasi Patung Saddam dijungkalkan 2008 Bush mengawali kehancuran Amerika Serikat Menjungkalkan patung Liberty Tentang peran Presiden Bush Yang mempercepat kehancuran Amerika Videonya dapat di klik di sebelah sini Namun demikian Penghancuran patung tidak selalu berdasarkan semangat simbolis Sejarah Barat juga mengenal penghancuran patung Maupun reliat dan lukisan Berdasarkan kepercayaan agama Peristiwa seperti ini disebut Ikonoklasme Atau penghancuran berhala Ikonoklasme yang terkenal adalah Ikonoklasme Bizantium Yang dikomando Kaisar Leo III Ikonoklasme pertama berlangsung antara tahun 726 hingga 787 Yang kedua terjadi tahun 814 hingga 842 Gerakan penghancuran ikon-ikon penyembahan atau berhala itu Di landasi Alkitab antara lain Surat keluaran pasal 20 Ayat 4 dan 5 Bunyinya begini Janganlah membuat bagimu patung Yang menyelupai apa yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Alasan yang sama Melandasi ikonoklasme zaman reformasi protestan Relief di gereja Tantos Stevensker Kota Neymar Belanda Dirusak Kepala-kepalanya dipenggal oleh penganut Calvinis Seni grafis yang dibuat oleh Franz Hogenberg Mengungkapkan pengerusakan ikon-ikon di gereja Our Lady Kota and World Peristiwa yang juga dikenal dengan nama Beldenstorm Atau Bade Patung Alias Lesus Berholo Itu terjadi pada 20 Agustus 1566 Selain itu Pengerusakan oleh para reforman di juri 1524 Juga terekam dalam ilustrasi Oke Kembali lagi ke patung Edward Colston Di Bristol Yang dirobohkan para pendemo Sebagai bentuk solidaritas Menuntut keadilan George Floyd di Amerika Edward Colston Dikenal sebagai pedagang budak Awalnya pria kelahiran 1636 itu Berdagang buah-buahan dan kain Lalu Colston terlibat dalam perdagangan budak Di Royal African Company Yang memegang monopoli perdagangan budak Afrika di Inggris Bahkan ia menjabat sebagai deputi gubernur Pada perusahaan itu Colston telah mengangkut lebih dari 80 ribu budak Afrika ke Amerika Lelaki itu mati tahun 1721 Setelah 174 tahun Patungnya dibuat oleh seniman Irlandia John Cassidy Ini sebagai bentuk penghormatan pada Colston Yang telah mendonasikan kekayaannya Untuk mendukung sekolah, rumah sakit, rumah tahanan, dan gereja di Bristol Tapi yaitu rakyat kontemporer tidak terima keberadaannya Dan mencemplungkannya di pelabuhan Bristol, sungai Eiffon Sebenarnya bukan hanya kali ini patung Colston menjadi sasaran unjuk rasa Sebuah seni instalasi pernah dibuat dengan merespon patung itu Untuk menandai hari anti perbudakan di Inggris Tepatnya tanggal 18 Oktober 2018 Sekitar 100 figur dilentangkan dan diatur seperti kapal budak Di sekeliling figur itu ditulisi tugas yang mesti dikerjakan para budak Dari pemetik buah hingga pekerja seks Penghancuran patung Edward Colston menimbulkan reaksi yang berlainan Wali kota Bristol tidak merasa kehilangan patung itu Namun Perdana Menteri Boris Johnson menggambarkannya sebagai tindakan kriminal Mengerusakan patung pedagang budak ini memicu penyingkiran patung sejenis lainnya Wali kota London, Sadikan membuat pidato resmi Untuk mengevaluasi semua patung London yang memiliki hubungan dengan perbudakan Bahkan patung Robert Milligan telah dikeluarkan dari kompleks Museum London Doxland Perang terhadap patung terus bergelora Baru saja patung Columbus dirobohkan, diserek, dibakar, dan dicegurkan ke Danau Richmond, Virginia Columbus tentu saja tokoh yang sangat terkenal Sepertinya lebih asik kalau kita bahas penjelajah samudera ini dalam video khusus Sementara itu, pustek atau penyangga patung Colston yang kini kosong memicu berbagai usul Sebuah petisi meminta agar tempat itu didirikan patung Paul Stephenson Yaitu pekerja muda Bristol berkulit hitam yang memprotes perusahaan bus Bristol Karena melarang orang kulit hitam maupun orang Asia bekerja di perusahaan itu Usul unik disampaikan oleh Bengsi lewat akun Instagramnya Seniman grafiti ini membuat karya stensil yang bergambar patung Edward Colston Miring di pusteknya karena ditarik oleh para pendemu Di caption ia menulis Ide ini untuk mereka yang merindukan patung Colston maupun para penentangnya Caranya, seret kembali patung itu keluar dari air Letakkan di alasnya Ikat tali di lehernya Lalu tarik tali itu oleh beberapa patung perunggu pemprotes yang ada di bawah Semua orang senang Hari yang terkenal itu suatu saat akan diperingati Siapakah Bengsi? Video yang linknya ada di pojok ini Menggambarkan keunikannya Kalau menurut rekan-rekan Pustek kosong itu mesti diapain? Monggo rekan-rekan bisa beropini di komentar Mari terus berkarya bersama saya Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel